Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja Semoga kalian selalu dalam hidupan Allah SWT Dan semoga kalian dalam keadaan bahagia ketika melihat videonya di sini Oke, seperti biasa kali ini saya ingin melihat sebuah video klip Kali ini banyak dari kalian yang meminta sebuah video klip terbaru dari Hakim Rusli Judulnya Lembah Kesetian Oke, ini saat ini saat saya mereaksi lagu ini Sedang trending di posisi 16 Sudah ditonton sekitar 318 ribu kali Dipublikasikan oleh FMC Music Pertanggal 16 Juni 2019 Jadi buku sekitar 4 hari yang lalu ya Oke guys, tanggal basa-basi kita langsung lihat seperti apa video klipnya Mimpi Hakim Buru-buru itu Oke, hakimu keluar Ya Aku di dalam lembah yang tak berbunyi Nggak usah Ini akan flashback ke belakang Haris, Hakim Rusli waktu kecil Biarkan ku terus sendiri Biarkan ku terus sendiri Nggak usah engkau peduli Oh 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 Biarkan ku terus sendiri kaya ini mulai naik di verse kedua ini ada distorsi cukup banget aku berusaha enak nih cari tak usah engkau peduli ku mampu kau bahagia jiwa masih ingin aku halalkan segala ketik keinganku jatuh berdivis diris demi membuat kau tersenyum selam dalam lara kenyatawaya wooo 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 ku terus sendiri tak usah engkau peduli biarkan ku terus sendiri tak usah engkau peduli ku mampu kau bahagia jiwa bapanya baru pulang tersisa tersisa menagih simpati menyangkarkan wongmu hati ruang kasih dia yang abadi segi terlalu hidris aku tidak membahayang terpengar bunyi Ya, itu tadi sebuah tembang atau sebuah lagu terbaru dari Hakim Rusli berjudul Lembah Kesepian. Saya tadinya menyangka Hakim bakal membawakan kembali sebuah musik bergenre EDM, Electro Dance Music. Tapi ternyata tidak, di sini Hakim kembali kepada ciri khas dia. Seperti yang awal-awal saya pernah melihat dia dahulu, dia seperti kembali kepada Hakim yang saya kenal dulu. Tapi ada beberapa kemungkinan, ini bisa jadi seperti lagu lama yang ia kembali remake, atau lagu lama yang baru ia munculkan, mungkin baru dirilis sekarang. Atau mungkin berbagai kemungkinan terjadi, tapi ini sangat berbeda dengan 3 atau 2 lagu yang Hakim Rusli terbaru. Tidak ada nuansa Electro Dance Musicnya di sini, ini pure pop ballad seperti itu. Oke, dari musiknya seperti biasa, karakternya sama Hakim Rusli sekali. Ada benar merah yang tidak putus, ada benar merah yang mengaitkan antara lagu terdahulu dengan lagunya sekarang. Jadi ada keterkaitan, ada yang seseorang bisa mengidentikan lagu ini adalah seperti lagunya Hakim Rusli. Jadi ada identitas di musik ini yang bisa orang kenal, bahwa ini adalah lagu Hakim Rusli. Video kliknya sebenarnya sangat simpel. Karakter di sini ada dua karakter, selain figur tadi beberapa temannya yang hanya satu scene saja. Figur seorang bapak dan anak. Di sini menceritakan seorang bapak yang single parents, yang dia harus bekerja, membesarkan anaknya. Dan anaknya sempat tidak menghiraukan, tidak peduli kepada bapaknya, sampai akhirnya dia sadar. Kembali ke masa lalu, ketempat apa bapaknya berkenyak rasa untuk dirinya, akhirnya anaknya pulang dan mereka hidup bahagian. Semua ending yang sangat indah mengajari kita sesuatu. Ada beberapa susunan kata atau lirik yang menarik. Di coresnya, Hakim itu liriknya itu kalau tidak salah, biarkan aku sendiri, tidak usah kau peduli seperti itu. Yang penting kamu bahagia seperti itu, intinya seperti itu yang saya tangkap. Tapi anehnya ini seperti seolah-olah bukan hak. Jadi ini seperti Hakim yang menyanyi, tapi saya menangkapnya ini justru lirik lagu yang ditujukan untuk bapaknya gitu. Jadi bapaknya yang bekerja sendiri, kita lihat beberapa scene di awal, bapaknya sedang menimbang krepek, berkripik. Jadi seolah-olah biarnya bapaknya yang bekerja keras gitu. Kamu tidak usah mikirkan bapak yang dari pagi sampai sore, dari malam bekerja sampai malam. Yang penting kamu bahagia, kamu terkecukupan, perut kamu kenyang, kamu sukses. Ya, seperti itu yang saya tangkap. Ya, jadi Hakim yang nyanyi, tapi saya bukan melihat dari sisi Hakimnya. Justru ini adalah lirik yang ditujukan untuk bapak atau untuk kisah yang justru kisah bapaknya gitu. Seperti itu yang saya tangkap. Terkadang kita juga lupa ya dengan jasa orang tua kita, bapak, dan hal ini. Yang mereka sering bekerja keras, bebesarkan kita. Memastikan anak-anaknya tumbuh dengan pendidikan terbaik, dengan makanan terbaik. Ya, mereka sudah banting tulang, berjucuran keringat, dan kita kadang sering lupa diri gitu. Pernah nggak kita sekarang atau hari ini mengucapkan sekedar terima kasih, Pak. Udah membesarkan saya sampai seperti ini. Sudah bekerja keras selama ini demi kehidupan warga. Ya, pernah nggak kita sekedar mengucapkan terima kasih gitu, atau sekedar memeluk. Hal itu terasa ketika kita sudah berkeluarga, kita sudah memiliki sisi dan anak. Ternyata memang dorongan itu sangat kuat untuk seorang bapak atau seorang laki-laki untuk bekerja, untuk memastikan anak istrinya itu bekerja, hidup yang layak gitu. Sepertinya kita berucapkan terima kasih, berbakti kepada orang tua kita gitu, dengan cara berterima kasih, membahagiakan mereka, dibawa satuan mereka sebagai balasan. Karena mereka sudah merawat kita gitu, seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.